teman-teman kalau menghubungi tim rumahku ini banyak banget keuntungannya karena kita benar-benar gratis dan kita bersifat independen ya kita juga menjualan rumah itu resmi benar-benar dari developernya langsung yang meminta kita juga untuk bantu menjualkan jadi teman-teman jangan ragu harga yang kita berikan pastinya sama dengan apa yang diberikan dengan developer berikut juga dengan cicilannya, marginnya, ataupun promo-promo yang ada di developernya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi sama aku Danang Aditya dan teman aku di belakang kamera Mas Randy, kali ini kita lagi berada di Zafira Residen, salah satu perumahan yang ada di daerah jalan alternatif antara penuh cabai dengan sawangan nih teman-teman Lokasi deket mana aja nih Mas? Lokasi ini tuh deket banget kalau misalnya teman-teman mau ke Mall Depakawangan itu cuma sekitar paling lama 10 menit terus juga kalau misalnya teman-teman mau ke pintu tol mau pulang itu juga sekitar 10 menit dan kalau teman-teman mau ke Jakarta itu sekitar 20 menit aja kalau naik kendaraan pribadi ya teman-teman ya Hari ini kita ke Zafira ngapain Mas? Hari ini kita mau update project yang ada di Zafira nih teman-teman nah disini tuh teman-teman bisa lihat ya ini tuh udaranya enak banget nantinya disini ada sekitar 30 unit rumah aja dan sekarang ini sudah terjual sekitar 8 unit rumah buat teman-teman yang lagi nyari rumah yang masih deket ke arah Jakarta sekitar 20 menit ke Jakarta Selatan ini adalah salah satu referensi terbaik nih karena selain harganya masih murah historical tanahnya bagus otomatis airnya juga bagus dan bangunannya juga berbeda dengan kebanyakan perumahan ya yang modelnya skandinavian kali ini di Zafira Residen ini modelnya dia Marokko style teman-teman sekarang kita interview progress pembangunan di Zafira Residen itu nanti akan dibangun rumah disini udah 8 terjual disitu nanti ada rumah spesifikasi teman-teman bisa lihat ya ini udah pakai bata merah pastinya bagus banget disitu juga ada nah ini juga salah satu yang sold out lagi proses KPR bank ketika nanti sudah akat pastinya akan segera dibangun nah sekarang kita review rumah contohnya teman-teman sederhana yuk kalau di Zafira ini ada berapa tipe rumah ya disini tuh kita ada dua tipe rumah yang pertama Zafina yang kedua ada Zalina Mas Reddy oke bedanya apa tuh Mas? nah kalau Zafina itu bedanya dia di bawahnya itu dia tidak ada kamar tidur kalau Zalina ada kamar tidur gitu kalau luas tanahnya dia startnya itu dari 62 meter persegi sampai ada yang 100 meter persegi pastinya harganya menyesuaikan Mas Reddy terus kalau nantinya saya kurang cocok dengan layout dari rumahnya bisa custom nggak ya? oh bisa jadi salah satu keunggulan dari Zafira Residen bisa meng-custom desain layout bagian dalamnya itu bisa banget disesuaikan dengan kebutuhan Mas Reddy ini desain rumahnya unik banget ya Mas Reddy? bener ini ini gayanya Maroko style Mas Reddy jadi ini berbeda dengan kebanyakan perumahan zaman now nah teman-teman bisa lihatnya sendiri ya ini lebar mukanya ini sekitar 5 meteran dimana di area sampingnya tuh dia ada taman ya ini tuh rumahnya sampai sini ya tapi kalau teman-teman mau karpotnya ini dilebarin dengan mengecilkan bagian tamannya ini bisa banget dan di belakangnya itu ada kayak action seperti ini nih Maroko style Maroko banget ya ini ya? Maroko banget yang kemarin juara 4 di Tiala Dunia oh iya nah ini sekarang berada di area bagian depan rumahnya dimana karpotnya ini kalau standarnya teman-teman taruhin satu unit mobil ini masih bisa banget dimana dibawahnya tuh dia ada tali airnya gitu jadi kalau misalnya teman-teman nyuci kendaraan teman-teman gak perlu khawatir airnya mengendang di area karpot bagian fasadnya cakep banget kedua set fasadnya tuh dia ada yang hijau dan ada yang coklat teman-teman bagian atasnya juga tuh dia ada jendela jendela mati yang berfungsi untuk memberikan cahaya khususnya di area tangga jadi kalau misalnya siang hari dia gak perlu nyalain lampu teman-teman sekarang perumahan udah jarang banget ya yang pakai jendela melengkung seperti ini iya ini sekarang tuh udah jarang banget ya perumahan-perumahan yang pakai jendela model melengkung seperti ini makanya di Zafira Residen ini bener-bener konsepnya berbeda dari yang lain gitu listriknya disini udah berapa watt mas? nah untuk listrik sendiri di Zafira Residen ini sekitar 2.200 watt pas Randy pastinya sudah mengakomodir segala kebutuhan listrik teman-teman nih nantinya jadi gak perlu lagi nih jika nyalain TV nyalain kulkas nyalain head dryer tiba-tiba anjlok gak ada cerita disini kalau bahasa bertahui namanya jeklek jeklek nah ini adalah area transisi antara area karpot dengan area bagian dalam rumahnya nah disini bisa teman-teman taruhin kayak tenggu-banggu gitu ya buat ngopi-ngopi kalau sore hari sambil ngontrol anak main di depan rumah tenang aja di Zafira Residen ini juga dia sudah menggunakan sistem keamanan one gate system jadi kalau dilepasin gitu aja anak-anaknya dan main sore hari ini gak perlu khawatir karena di depannya tuh ada gerbang yang dijaga oleh security 24 jam ini row jalannya lebar juga mas ya? lebar, row jalannya ini cukup lebar ini yang ada di depan ini sekitar 8 meter teman-teman jadi teman-teman gak perlu khawatir kalau misalnya teman-teman berpapasan sama mobil tetangga kita masuk ya mas ya, dari tadi ya mas Reni naya mulu nah sekarang kita masuk ke bagian dalam rumahnya sebelum kita masuk kita copot sepatu dulu teman-teman nah teman-teman bisa lihat ya pintunya solid banget kacanya dia tuh pakai jendela aluminium gitu pastinya dia udah anti rayap dan tahan terhadap bisingnya kalau ada suara-suara gak enak dari luar dan listnya juga dia pakai list hitam jadinya dia gak keliatan dekil kalau misalnya udah mulai usang nih yuk sekarang kita masuk ke bagian dalam rumahnya Assalamualaikum oke kita udah di dalam nih mas ya iya di dalam udah ada apa aja ada bangku ada lampu oke sekarang kita berada di dalam rumahnya dimana teman-teman bisa lihat sendiri ini ada satu area buat nonton TV dan di sebelahnya itu dia show unitnya ada area untuk makan tapi ini si gambaran aja ya jadi kalau teman-teman mengambil rumah di sini teman-teman nih aku saranin area makan atau dining roomnya ini teman-teman pindahkan ke area belakang ini masih bisa banget karena area belakang ini juga cukup gede ini di plaster pindahin kesini ini bikin canopy kayak gitu di atasnya ini di cor buat surface area nanti masuknya pintunya dari atas nanti kita lihat dari atas nah ini standarnya dia ada dapur yang terpisah dengan living roomnya teman-teman jadi kalau masak jengkol pambungnya gak kebauan nih nah di area sininya ini jadi lebih besar teman-teman jadi kalau teman-teman taruhin TV di sini sofa nya ini masih oke terus selain ini ada apa-apa lagi mas? oke di lantai satunya masih ada satu area kamar tidur nih teman-teman nah ini area kamar tidur ukurannya juga cukup besar teman-teman bisa taruhin bed ukuran queen di sini masih bisa dan sebelahnya tuh dia kayak ada jendela yang menghubungkan tadi ke area belakangnya ya nah ini jendelanya juga teman-teman bisa custom nih kalau misalnya kiranya mengganggu mobilitas teman-teman di area belakang sini ini bisa dibikin agak mungkin agak kecil ya tapi tetep fungsional untuk mengalirkan udara dan cahaya ke area kamarnya tapi di area sininya ini gak mengganggu atau teman-teman bisa juga bikin yang model geser seperti itu nah di rumah ini juga di area kamarnya ini pastinya sudah dipasangin jalur-jalur AC ya jadi kalau misalnya teman-teman beli unit di sini teman-teman gak perlu bobok-bobok lagi semua unit di Zafir Residen ini tentunya sudah pakai spesifikasi yang premium ya udah pakai double dinding batangnya terus kalau ada trabu pengen ke kamar mandi nah ini tadi saya lihat gak ada kamar mandi ada nih dibawah dia memanfaatkan area bawah tangga ini masih ada satu area kamar mandi nih atau boulder room gak bisa lah gitu tapi ini bisa dijadikan untuk mandi sih karena ada showernya juga terus di sampingnya itu dia kayak ada jendelanya teman-teman jadi udaranya itu gak buntu ya kalau misalnya buang air itu dia bisa ke area nah jadi anginnya itu dia gak masuk ke area living room gitu nah ini pantainya juga dia sudah pakai omogen install ukurannya 60x60 jadi kelihatannya itu lebih mewah teman-teman ceilingnya juga cukup oke sekitar 3 meteran lebih pastinya bisa mengalirkan udara di dalam ruangannya ini menjadi lebih penting itu di bawah tangga lemari baju apa oh bukan jadi ini memanfaatkan area bawah tangga ini juga unik nih teman-teman ini bisa banget teman-teman manfaatin untuk taruh-taruhin makanan kalau misal ada tamu jadi kayak misalnya lebaran nih ya kan biasanya taruhin nastar-nastar tuh ya kan bisa juga nih taruh di sini nanti ketika ada tamu dikeluarin pasti bisa buat naruh sepatu gitu ya bisa bisa asalkan sepatunya gak bau oke kalau sepatunya bau kasihan nanti oke sekarang kita naik ke lantai 2 nya yuk nah sekarang kita naik ke lantai 2 nya nih gimana ini ukurannya masih cukup lah ya buat ketemu 2 orang di area tangga dan di area tangga juga ini ada jendela yang tadi aku jelasin dari bagian depan rumahnya ini fungsinya untuk mengalirkan cahaya ke bagian dalam rumahnya nah kita ke kamar sini dulu di sini ada satu kamar yang ukurannya sama persis dengan yang bawah tadi dan jendelanya pun sama nih kalau dibuka ini beneran tulis nah ini pastinya temen-temen bagian dalamnya temen-temen bisa custom ya sesuaikan dengan kebutuhan nah di area bagian luarnya ini ada waste apple nih temen-temen gitu tadi kalau aku saranin ini juga bisa nih kalau temen-temen mau dibuatin ngeblok gitu aja kemudian dibelakangnya sini temen-temen cor buat area service ya kayak ini bisa buat titik jemur ya mas ya iya jadi kayak bikin balkon gitu loh cuman dia ngadepnya ngadep ke belakang nah ini ada satu kamar mandi sharing yang ukurannya juga cukup nyaman dimana ini ada ventilasi lagi-lagi di area kamar mandinya dia tidak mampet ya udaranya karena ada udara yang keluar nah disini juga dia bindingnya udah pake keramik-keramik seperti ini planetarnya juga udah bagus karena bayang mereka yang standar oke sekarang kita ke ruangan terakhir dimana disini tuh ada ruangan terakhir disini tuh plaster bedroomnya temen-temen bisa taruhin bed ukuran looking pun disini masih muat nah disini tuh temen-temen bikin wardrobe-wardropnya wardrobe-nya wardrobe-nya kesini bisa kesana juga bisa gitu nah luasnya mas ya nama-nama nya iya masih cukup compact lah cukup luas lah untuk milenial-milenial jaman now nah kalau misalnya butuh udara segar masih ada area balkon nih temen-temen tuh wih luas banget lah enak banget buat ngopi-ngopi nih iya ini kayak afgan nih ya kan tuh jadi temen-temen bisa buka area balkonnya untuk menghirup udara segar nih atau juga bisa ngontrol anak nih kalau anaknya lagi main di depan rumah ini keliatan semua gitu temen-temen oke sekarang aku sudah review rumahnya gimana temen-temen keren ya mas Randy ya keren banget mas gimana ya caranya kalau kita pengen beli rumahnya ya oke kalau temen-temen mau beli rumahnya temen-temen gampang banget temen-temen cukup menghubungi tim rumahku temen-temen mencari rumah nantinya kita akan jelaskan detail ya di sini baik tipe Zalina maupun tipe Zafina berikut juga dengan update harganya untuk tipe Zalina yang kamarnya ada dua itu temen-temen cukup bayar 759 juta aja temen-temen dan ini promonya sampai akhir Januari nanti nanti di bulan Februari pasti harganya naik jadi buat temen-temen yang tertarik membeli rumah di Zafira ini temen-temen bisa menghubungi tim rumahku nantinya akan kita jelaskan detail berikut juga dengan cicilannya kalau bulan Februari naik berarti harus buru-buru ya pasti dong karena beli rumah itu semakin cepat semakin baik karena selain harga rumah makin lama makin naik margin bunga pun makin lama juga makin ada kenaikan oke deh Mas Danang nanti aku rekomendasiin ke temen-temen juga untuk menghubungi tim rumahku kewas deh supaya aku bisa kontrol caranya gimana gampang untuk ambil rumah betul sekali temen-temen kalau menghubungi tim rumahku ini banyak banget keuntungannya karena kita bener-bener gratis dan kita bersifat independen ya kita juga menjualan rumah itu resmi bener-bener dari developernya langsung yang meminta kita juga untuk bantu menjualkan jadi temen-temen jangan ragu harga yang kita berikan pastinya sama dengan apa yang diberikan dengan developer berikut juga dengan cicilannya marginnya ataupun promo-promo yang ada di developernya buat temen-temen yang tertarik temen-temen bisa menghubungi tim rumahku sekali lagi di nomor whatsapp yang tentera aku dan Mas Endi pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah